S Dnjom Velikai Pobedai! Ura! Hingga saat ini, Rusia-Ukraina masih terus bertukar serangan. Putin juga sempat mengklaim bahwa perang ini bukanlah konflik perebutan wilayah, tapi penyebabnya adalah soal tentang prinsip-prinsip. Salah satu prinsipnya, yaitu keseimbangan di dunia, di mana tidak ada seorangpun yang secara sepihak dapat memaksa atau memaksa orang lain untuk hidup atau berperilaku sesuai keinginan hegemon. Dan jauh sebelum itu, sejak Mei 2021, Rusia telah mengumumkan daftar negara dan wilayah yang dianggap tidak bersahabat alias musuh. Hingga saat ini, daftar tersebut telah diperluas hingga 49 negara. Siapa saja negara itu? Apa tujuan daftar negara itu dibuat? Ngomongin soal perang Rusia-Ukraina, kabar terbaru yang mencengangkan adalah penyampaian Vladimir Putin bahwa kemungkinan Rusia akan menarik diri dari ratifikasi perjanjian larangan uji coba nuklir yang penting. Mereka juga telah berhasil menguji coba rudal jelajah bertenaga nuklir terbarunya, Bura Vetsnik, yang diklaim tak tertandingi. Di sisi lain, Ukraina juga terus mendapatkan bantuan senjata dari negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, beberapa negara anggota Uni Eropa, termasuk Jerman, yang baru-baru ini menjanjikan pasukan sistem rudal patriot kedua untuk perlindungan dari serangan udara di musim dingin. Putin mengatakan bahwa aliansi NATO sengaja memprovokasi untuk menghancurkan Rusia dalam konfrontasi global. Pertikaian yang tak terselesaikan ini digadang-gadang bisa menjadi gerbang perang dunia ketiga. Dan jika benar itu terjadi, dampak ekonomi akan menjadi satu hal yang sangat dirasakan oleh dunia internasional. Bahkan bertahun-tahun setelah perang usai, mulai dari depresi besar-besaran, pengangguran masal, dan inflasi tinggi, pasti akan terjadi. Ya, meski faktanya kalau berkaca pada pasca perang dunia pertama dan kedua, keajaiban ekonomi memang sempat terjadi, meski hanya untuk Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang saja. Tapi ingat, selama perang dunia pertama diperkirakan ada 20 juta penduduk dunia yang mati. Dan lebih parah lagi perang dunia kedua, memakan korban jiwa sekitar 70 sampai 85 juta, setara 3 persen populasi dunia kala itu. Apakah kamu siap menghadapi kehilangan orang-orang tersayang akibat perang? Sebab perang tentu tidak hanya akan berdampak pada kedua negara yang berperang saja. Indonesia bagaimanapun, pasti akan ikut terdampak. Wih, amit-amit. Nah, saat Rusia merilis Unfriendly Countries List, sebenarnya sudah ada banyak yang mulai curiga. Unfriendly Countries List adalah istilah yang digunakan oleh pemerintah Rusia untuk merujuk kepada negara-negara yang dianggap sebagai lawan atau musuh dalam konteks hubungan internasional. Rusia dapat menganggap suatu negara sebagai unfriendly country berdasarkan sejumlah faktor, termasuk konflik politik, perbedaan ideologi, persaingan ekonomi atau kebijakan luar negeri yang saling bertentangan. Berawal pada bulan Juni 2018, Saud Vladimir Putin menandatangani undang-undang yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk melakukan tindakan balasan terhadap negara-negara yang bertekad melakukan tindakan tidak bersahabat terhadap Rusia. Tindakan balasan itu berupa pembatasan impor dan ekspor, penangguhan atau penghentian kerjasama internasional, atau privatisasi aset negara. Dalam draft awal, undang-undang itu, pemerintah Rusia mencatat ada 10 negara. Namun daftar akhir saat pengesahan April 2021 yang disebutkan hanya berisi dua, yaitu Amerika Serikat dan Republik Ceko. Kedutaan Ceko di Rusia diatur untuk mempekerjakan tidak lebih dari 19 warga negara Rusia dan melarang kedutaan Amerika Serikat di Rusia mempekerjakan karyawan lokal. Alasannya karena saat itu Amerika Serikat dan Rusia saling mengusir diplomat masing-masing. Dan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Rusia sebagai pembalasan atas klaim serangan cyber Rusia dan campur tangan dalam pemilu Amerika. Sedangkan Republik Ceko menuduh petugas intelijen Rusia yang bertanggung jawab di balik kejadian dua ledakan gudang amunisi di Ceko pada tahun 2014 selalu. Daftar negara tak bersahabat ini pun semakin bertambah setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke negara tetangganya Ukraina sejak Februari 2022. Sebab banyak negara di dunia memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia dengan tujuan melumpuhkan perekonomian Rusia. Dan Rusia membalas sanksi itu dengan memperluas daftar negara-negara yang dianggap tidak bersahabat. Ada lima negara yang ditambahkan ke dalam daftar itu pada tanggal 22 Juli 2022 mulai dari Yunani, Denmark, Slovakia, Slovenia, dan Kroasia. Mereka ini telah dilarang mempekerjakan karyawan di Rusia. Daftar itu pun terus bertambah hingga saat ini yang telah mencapai 49 negara. Di antaranya adalah Albania, Andorra, Australia, Bahama, Kanada, Kroasia, Hungaria, Islandia, Jepang, Liechtenstein, Mikronesia, Monaco, Montenegro, Selandia Baru, Makedonia Utara, Norwegia, San Marino, Singapura, Korea Selatan, Swiss, Taiwan, Ukraina, Britania Raya, dan 27 negara anggota Uni Eropa. Saat ini satu-satunya negara NATO yang tidak masuk dalam daftar ini hanyalah Turki. Entah karena alasan apa, namun banyak yang menilai karena mereka telah lama menjadi mitra perdagangan utama serta memiliki proyek-proyek energi bersama, termasuk pipa gas dan proyek nuklir. Salah satu penerapan daftar ini adalah jika mereka ingin menerima pembayaran utang, mereka ini diharuskan membuka rekening bank khusus di Bank Rusia untuk menerima pembayaran dalam mata uang Rusia yaitu rubel, bukan mata uang internasional lainnya. Selain itu, mereka harus meminta persetujuan dari Komisi Pemerintah Rusia terlebih dahulu terkait semua kesepakatan korporat baru antara perusahaan Rusia. Wah, sungguh keras ya. Faktanya, sebagian besar negara yang masuk dalam daftar itu juga memberikan bantuan untuk Ukraina dalam berbagai bentuk, mulai dari segi kemanusiaan, finansial hingga militer. Per-15 Januari 2023, tercatat telah ada 37 negara yang membantu Ukraina. Lima pemberi bantuan terbesar adalah Amerika Serikat, yang total bantuannya mencapai 73,18 miliar euro atau setara dengan 1.200 triliun rupiah. Kedua Uni Eropa termasuk komisi dan dewan yang total bantuannya mencapai 29,92 miliar euro atau setara 495 triliun rupiah. Nah, yang ketiga ada Britania Raya dengan total 8,31 miliar euro atau setara 137 triliun rupiah. Keempat, ada Jerman yang bantuannya mencapai 6,15 miliar euro atau setara 101 triliun rupiah. Kelima, ada Kanada dengan bantuan total hingga 4,02 miliar euro atau setara dengan 66,5 triliun rupiah. Sisanya ada Polandia, Perancis, Belanda, Norway, Jepang, Italia, Swedia, Denmark, Austria, Republik Ceko, Portugal, Australia, Spanyol, Lituania, Finlandia, Estonia, Latvia, Belgia, Bulgaria, Swiss, Slovakia, Yunani, Korea Selatan, Luxembourg, Irlandia, Taiwan, Slovenia, Turki, Hungaria, Kroasia, Selandia Baru, dan Rumania. Mereka beramai-ramai mengirim berbagai bentuk bantuan untuk ke Ukraina tentunya dengan berbagai alasan. Ada yang didasarkan pada prinsip kemanusiaan untuk membantu negara yang mengalami konflik dan penderitaan kemanusiaan akibat perang. Banyak juga negara yang memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas, kedamaian, dan keamanan di kawasan Eropa. Dukungan terhadap Ukraina dapat dianggap sebagai langkah untuk mencegah eskalasi konflik, menghindari krisis kemanusiaan yang lebih besar, dan mempromosikan pemeliharaan perdamaian di wilayah itu. Bantuan kepada Ukraina juga dilihat sebagai dukungan terhadap prinsip-prinsip kebebasan, kedaulatan, dan integritas wilayah suatu negara. Tapi ada juga yang melihat Ukraina sebagai mitra ekonomi dan strategis penting agar dapat membantu memperkuat hubungan dagang, investasi, dan kerjasama strategis. Serta ada pula yang berupaya untuk mengimbangi pengaruh Rusia di kawasan Ukraina demi mendorong keseimbangan kekuatan di tingkat global. Ya, tapi meski diserang, dihajar habis-habisan, dan mendapat berbagai sanksi, Rusia masih tetap tak gentar. Toh, hingga saat ini masih banyak negara yang membeli bahan bakar fosil dari Rusia, terutama China, yang terus menjadi pembeli bahan bakar fosil terbesar di Rusia, berupa minyak mentah. Lalu ada India, Turki, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan masih banyak lagi. Bahkan ada negara-negara musuh yang menjilat ludah sendiri. Seperti negara Uni Eropa yang meski tidak lagi mengimpor batu bara dari Rusia sejak Agustus 2022. Tapi mereka masih mengimpor bahan bakar fosil berupa minyak mentah dan gas alam. Bahkan menjadi pengimpor terbesar kedua setelah China. Lalu ada Korea Selatan, Spanyol, Belanda, dan masih banyak lagi. Lantas kalau begitu negara mana saja yang selama ini mendukung dan dianggap sahabat oleh Rusia. Menurut survei yang dilakukan Levada Center, Organisasi Non-Pemerintah Rusia, ada beberapa negara yang dianggap sahabat oleh Rusia. Mereka adalah China, India, Iran, Syria, dan Belarusia. Kalau hubungan antara Rusia dan China ini memang sudah menguat selama bertahun-tahun, keduanya bahkan membentuk apa yang sering disebut sebagai kemitraan strategis yang komprehensif. Mereka saling memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang serupa. Dan mereka sering berkoordinasi di forum-forum internasional terkait kebijakan luar negeri dan keamanan. Apalagi China ini memilih untuk bersikap netral terkait permasalahan Rusia-Ukraina. Namun, diketahui sejak Februari 2023, China sedang mempertimbangkan untuk mengirim senjata, amunisi, dan drone ke Rusia. Begitu juga antara Rusia dan India yang memiliki hubungan yang kuat sejak lama, terutama dalam bidang militer, energi, dan perdagangan. Keduanya bahkan sering melakukan latihan militer bersama dan mengimpor cukup banyak persenjataan dari Rusia. Nah, kalau antara Rusia dan Iran juga memiliki hubungan yang dekat, terutama dalam konteks geopolitik dan kebijakan luar negeri di wilayah Timur Tengah. Keduanya telah lama bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk di ekonomi, energi, dan keamanan. Terus, hubungan Rusia dan Syria diperkuat dan semakin meningkat sejak terjadinya konflik di Syria. Rusia telah mengirimkan dukungan militer yang cukup banyak kepada pemerintah Syria, serta membantu dalam negosasi politik untuk mencari solusi damai. Sedangkan Belarusia jelas mempunyai hubungan bilateral yang kuat dengan negara Rusia sebagai negara sesama pecahan Uni Soviet yang berada di Eropa Timur. Bukan hanya mendukung, Belarusia bahkan dikenal bergantung pada Rusia. Makanya senantiasa membantu Rusia secara aktif dan memberikan bantuan senjata kepada Rusia. Belarusia juga tergabung dalam Organisasi Traktat Keamanan Kolektif atau CSTO yang beranggotakan negara-negara bekas pecahan Uni Soviet. Sudah pasti negara anggota CSTO lainnya ini adalah sekutu Rusia, selain Belarusia. Mereka ini adalah Armenia, Kasakstan, Kyrgyzstan, Rusia, dan Tajikistan. Masih ada lagi selain itu, Kuba, dan Pakistan misalnya. Serta di Afrika, Rusia juga bertahun-tahun menjalin hubungan persahabatan dengan Kongo, Uganda, Zimbabwe, dan Eritrea. Wah, cukup banyak juga ya. Tapi ngomongin soal perang Rusia dan Ukraina, Dewan Keamanan PBB yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional, bukannya nggak pernah mencoba mendamaikan loh ya. Sebelumnya mereka ini telah mengupayakan resolusi hingga lima kali, namun belum menemukan titik terang sebab banyak yang menggunakan hak vetol. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.